Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Berjumpa kembali dengan saya, Heri Petani Indonesia Pada kesempatan kali ini Saya sedang mereview tanaman melon saya Yang sekarang berusia 40 hari setelah pindah tanam Dan saat ini tanaman melonnya Lagi dalam proses pembentukan netnya, teman-teman Dan disini saya juga akan menjelaskan semua Bagaimana cara perawatannya Tanaman melon di usia 40 hari setelah pindah tanam Makanya jangan beranjak dari channel saya, Heri Petani Indonesia Insya Allah disini Teman-teman akan mendapatkan pengalaman-pengalaman Ataupun ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa dijadikan referensi untuk mencoba Menanam melon di tumpang serikan dengan tanaman jabe Yang insya Allah keuntungannya akan berlipat ganda Habis tanaman melon baru tanaman cabenya Terima kasih telah menonton! 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 ini kondisi tanaman melon saya dan juga tanaman cabai saya yang saya tumpang sarikan dan posisinya adalah sebelah kiri tanaman cabai yang sekarang sudah mulai berbuah jenis varitasnya adalah kaliber terus yang sebelah kanan adalah tanaman melonnya jadi satu gawang ataupun satu gulutan ini ini saya tanami dua tanaman yaitu tanaman cabai dan juga tanaman melon dan untuk perawatannya dari mulai tujuh hari setelah pindah tanam pemupukan pertama saya menggunakan pupuk NPK 16-16 kemudian saya tambah KNO3 warna merah untuk dosisnya dalam 20 liter air ataupun jeligen yang biasa saya gunakan untuk pengocoran NPK nya 150 gram kemudian KNO3 warna merah itu 10 sendok makan untuk dosis pengocorannya satu pohon saya kocor 100-100 ml air kemudian di usia 14 hari setelah pindah tanam pemupukan kedua pemupukan kedua juga sama dengan dosis yang sama NPK 16-16 KNO3 warna merah kemudian di usia 21 hari setelah pindah tanam dan tanaman itu sudah mau memasuki masa-masa generatif yaitu masa-masa pembungaan pemupukan tetap sama cuma untuk dosis NPK nya saya tambah teman-teman NPK nya untuk 20 liter air saya menggunakan 200 gram kemudian KNO3 warna merah saya tambah menjadi 20 sendok makan untuk pengocorannya satu tanaman 200 ml air kemudian setelah tanaman itu sudah memasuki masa-masa pembungaan ataupun masa-masa generatif di pemupukan yang keempat di usia 29 hari setelah pindah tanam saya menggunakan NPK 16-16 kemudian saya tambahkan MKP untuk dosisnya 20 liter air saya menggunakan NPK 250 gram kemudian MKP nya itu saya menggunakan 250 gram untuk pengocorannya saya lakukan di lubang yang berbeda teman-teman di lubang yang di sampingnya itu seperti yang teman-teman lihat untuk dosis pengocorannya teman-teman dalam satu tanaman saya kocor menggunakan 200 ml air itu di usia 29 hari setelah pindah tanam kemudian di usia 36 menginjak 37 hari setelah pindah tanam biasanya tanaman melon itu sudah mulai muncul calon buah-buahnya biasanya segede telur teman-teman itu baru saya lakukan pemupukan menggunakan pupuk NPK 16-16 untuk kali ini dosis pupuk NPK saya kurangi 20 liter air ataupun 1 jeligen yang biasa saya buat ngocor itu saya menggunakan NPK 16-16 100 gram kemudian KNO3 warna putih saya menggunakan 20 sendok MKB 10 sendok makan untuk pengocorannya 1 tanaman saya kocor menggunakan 200 ml air di lubang yang berbeda itu ada lubang sampingnya teman-teman kemudian setelah itu setelah memasuki masa-masa polinasi ataupun masa-masa penyerbukan saya hentikan pemupukan dan juga penyeprayannya untuk tanaman melon ini dan juga tanaman cabainya saya baru 1 kali melakukan penyeprayan menggunakan fungisida yang berbahan aktif mankosep maksud kami teman-teman terserah teman-teman mau menggunakan merek apa itu fungisida kontak teman-teman kemudian untuk insektisidanya saya menggunakan insektisida yang berbahan aktif abamectin terserah teman-teman mau menggunakan merek apa yang penting bahan aktifnya itu baru 2 kali saya lakukan penyeprayan menggunakan insektisida ataupun fungisida sampai saat ini saya belum melakukan pemupukan kembali apalagi ini sudah mulai muncul dan mulai mengeluarkan ataupun pembentukan netnya teman-teman usahakan jangan dilakukan pemupukan dulu takutnya nanti buahnya itu pada retak ataupun netnya itu agak retak retak sedikit jadi kurang bagus kelihatan buah kalau agak cacat biasanya pembeli pun juga agak susah dan nanti setelah usia ini tanaman usianya 40 hari setelah pindah tanam nanti pas 48 hari itu baru saya lakukan pembukan dan pupuk itu akan saya gunakan adalah pupuk KCL itu saya tabur di lubang yang di tengah-tengah ini lubang ada 2 teman-teman lubang di sampingnya itu untuk pengocoran di masa-masa generatif terus lubang yang tengah-tengah itu nanti itu untuk pempukan terakhir jadi di usia 50 sampai 55 hari ataupun 10 hari mau panen itu biasanya saya tabur menggunakan KCL untuk menambah kemanesan buah melon tersebut dan alhamdulillah sampai saat ini kondisi tanamannya pembentukan netnya sudah mulai muncul biasanya kalau di usia 40 hari itu biasanya pembentukan net sangat cepat sekali biasanya hanya membutuhkan waktu 7 sampai 10 hari nanti di usia 50 hari pembentukan net harus sudah selesai ini ada satu pohon yang mati teman-teman layu jadi buahnya tidak maksimal ini buahnya layu gak tahu kenapa mungkin layu dari bawah ataupun terserang penyakit dari bawah saya kurang tahu kalau batangnya sih bagus cuma layu dari bawah jadi saya biarkan saja karena bagi saya tidak bermasalah itu penjelasan kami kalau untuk proses lahannya insyaallah nanti akan saya buatkan video dari mulai proses lahannya di tanaman ini teman-teman sampai panen nanti akan saya buatkan karena video-video sedikit-sedikit saya potong nanti juga akan saya jelaskan semua bagaimana tata cara perawatan kita menanam tanaman melon yang ditumbang serikan dengan tanaman cabai ataupun tanaman cabai yang ditumbang serikan dengan tanaman melon itu kondisi buah-buahnya dan Alhamdulillah daun-daunnya juga masih bagus sekali ini sangat rawan sekali teman-teman tanaman melon itu yang paling rawan-rawannya di usia 40 hari sampai 65 hari pas waktu panen teman-teman itu harus benar-benar kita ekstra sekali mengontrol daunnya takutnya kena jamur takutnya kena embun tepung tropol dan juga bercak-bercak daun itu sangat rentan sekali makanya saran buat teman-teman semua dikala tanaman melon sudah masuk ke usia 40 hari usahakan dikontrol lakukan penyeprayan menggunakan fungisida sistemik ataupun yang kontak terserah kalau bisa di rolling jadi misalnya 3 hari sekarang menggunakan fungisida sistemik besok lagi 3 hari kemudian baru menggunakan fungisida kontak insyaallah tanaman melon bisa terselamatkan apalagi cuaca sekarang lagi tidak menentu sangat beresiko sekali tanaman melon apalagi ini ditumpang sarikan dengan tanaman cabai dan kondisi tanamannya pun juga sudah sama-sama tinggi jadi akses sinar matahari yang mengenai daun melon ataupun buah melonnya agak terbatas sekali harus kita sebagai petani harus pinter-pinter bagaimana cara agar tanaman itu bisa terkena sinar matahari minimal 6 jam teman-teman itu usahakan itu teman-teman tata cara saya untuk merawat tanaman melon saya dan juga tanaman cabai saya karena tanaman ini saya tumpang sarikan dengan tanaman cabai semua berdasarkan pengalaman saya pribadi karena mulai berpindah tanam sampai panen itu saya sendiri yang melakukannya jadi pemupukan penyeprayan dan juga perawat-perawatan lainnya juga saya lakukan sendiri insyaallah bisa dipercaya dan bisa dijadikan referensi untuk teman-teman semua mencoba menanam memang ditumpang sarikan dengan tanaman cabai insyaallah kita akan mendapatkan keuntungan yang ganda karena apa jika tanaman melani sudah habis tanaman cabainya sudah mulai keluar buahnya bedanya berapa hari jika teman-teman nanya seperti itu tanaman cabai saya pindah tanam dulu itu bibitnya sudah 10 daun 25 hari kemudian baru saya pindah tanaman tanaman melon jika teman-teman ingin tanaman melon nanti sudah dipanen dan tanaman cabainya pun juga mulai panen jadi insyaallah lahan sekali proses bisa berkari-kari kita memetik hasil dari jerih bayah kita mungkin hanya ini teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini mohon maaf jika ada salah-salah kata niat dari kami disini hanya ingin berbagi pengalaman sedikitpun saya tidak ada niat untuk pamer kepandean ataupun pamer ilmu teman-teman disini tempatnya kita berbagi wawasan tempatnya kita sharing untuk mencari titik temu bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan-lahan yang ada dijadikan untuk bercocok tanam ataupun berkebun salam sukses buat anda salam sukses buat sahabat-sahabat youtube salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia selamat menikmati